Intro Lebih baik dari Maxomina dan Fred, MU harus siap dapatkan Franky De Jong Bantan pemain Arsenal, Kevin Campbell, mendesak Manchester United untuk merekrut Franky De Jong pada musim panas nanti Menurutnya, gelandang Barcelona tersebut lebih baik dari Fred dan Scott McTominay Ada laporan yang menyebutkan bahwa Barcelona bisa menjual De Jong di musim panas Masalah finansial yang dialami klub menjadi penyebabnya Manchester United kabarnya menjadi salah satu klub yang tertarik meminang De Jong Manajer baru MU, Eric Ten Hag kabarnya ingin bereuni dengan De Jong di Old Trafford Untuk memperkuat lini tengahnya, Kevin Campbell menyarankan Manchester United untuk merekrut Franky De Jong Menurutnya, gelandang Belanda itu lebih baik dari Scott McTominay dan Fred Franky De Jong adalah pemain yang banyak saya liput ketika saya bekerja di Spanyol Dia jauh lebih baik dari McTominay dan Fred Dia jauh di atas mereka Kuncinya adalah mendapatkan dia, mereka harus mendapatkannya Jika mereka memasukkannya ke sana, tiba-tiba lini tengah mereka terlihat sangat berbeda Dia bisa melakukan semuanya Saya telah melihatnya bermain di tiga atau empat posisi berbeda dalam satu pertandingan termasuk sebagai back tengah Dia melakukan semuanya dengan mudah Dia adalah posisi pak bola yang sangat bagus Kita gambel kepada Football Insider Ditinggal Pogba, Ten Hag minta MU angkut gelandang asal Argentina ini Ada rumor baru terkait siapa pengganti Paul Pogba di Manchester United Eric Ten Hag meminta Setan Merah mengamankan jasa Enzo Fernandes dari River Plate MU sedang berburu gelandang baru di musim maras nanti Setan Merah bakal ditinggal Paul Pogba dan MU mencari penggantinya Ada beberapa nama pemain yang sudah dikaitkan dengan MU Salah satunya adalah gelandang milik Barcelona, Franky De Jong Laporan Clarin mengklaim bahwa MU mencari alternatif lain untuk posisi itu Nama Enzo Fernandes dilaporkan jadi opsi yang sedang dipelajari oleh MU Laporan tersebut mengklaim bahwa Ten Hag sudah lama mengamati aksi Fernandes Gelandang berusia 21 tahun itu merupakan pemain yang gacor di squad River Plate Yang musim ini mengemas 8 gol dan 4 asis untuk River Plate Ten Hag menilai Fernandes bisa jadi opsi yang bagus untuk timnya Jadi dia tertarik untuk mengembangkan jasanya Alasan lain mengapa MU tertarik untuk mengamankan jasa Fernandes adalah Karena harganya yang sangat terjangkau Sang belandang sebenarnya masih terikat kontrak hingga tahun 2025 Namun mahar transfernya sangat terjangkau Namun klausur lisnya hanya berada di kisaran angka 20 juta euro Jadi MU sangat tertarik mengamankan jasanya Sesuai jadwal, Eric Ten Hag bakal nonton laga Crystal Palace versus Manchester United Pada akhir pekan nanti, Manchester United akan melakoni laga terakhir mereka di EPL 2021-2022 Setan Merah akan bertandang ke markas Crystal Palace di laga Pamukkas ini Laga ini tergolong krusial bagi para pemain-pemain United Mereka butuh kemenangan untuk mengamankan tiket ke Liga Eropa musim depan Tekanan untuk para pemain MU akan semakin besar Dan atletik melaporkan bahwa Eric Ten Hag akan menonton langsung pertandingan tersebut Rumor Ten Hag datang ke Inggris pekan ini sebenarnya sudah beredar sejak minggu lalu Namun rumor ini sempat menguap Sejak awal pekan kemarin, Eric Ten Hag menyatakan bahwa dia sudah bekerja di Manchester United Namun dia memilih work from home terlebih dahulu di Belanda Inilah penyebab mengapa rumor kedatangan Ten Hag di laga melawan Palace menjadi menguap Laporan tersebut mengklaim bahwa Ten Hag bersama dengan Michelle van der Gag terbang ke London pada hari Kamis 19 Mei waktu setempat Mereka dijadwalkan akan bertemu dengan jajaran manajemen MU Mereka akan membahas seputar aktivitas transfer Baru di akhir pekanan tim mereka akan menyambangi Sulhurst Park untuk menonton langsung pertandingan Manchester United Eric Ten Hag dilaporkan akan memanfaatkan laga itu untuk melihat aksi para pemain Manchester United secara langsung Selain itu dia juga berencana untuk memperkenalkan diri kepada para pemain setan merah selesai laga Manchester United lakukan pendekatan Victor Ossiumen Manchester United dilaporkan telah melakukan pendekatan untuk striker Napoli Victor Ossiumen menjelang jendela transfer musim panas ini Pemain berusia 22 tahun itu telah menikmati musim ini yang produktif di depan gawang untuk tim Italia Mencetak 18 kali dan memberikan 6 asis dalam 31 penampilan di semua kompetisi Setan merah telah mengidentifikasi pemain internasional Napoli itu sebagai salah satu target serangan utama mereka musim panas ini Dan telah memutuskan untuk berdekati pemain mengenai kemungkinan pindah Cole Trafford Ossiumen baru-baru ini mengisyaratkan bahwa dia bisa bertahan di Napoli Setelah menyatakan kepada media bahwa dia berharap untuk bekerja di bawah pelatih kepala Luciana Spalletti untuk tahun-tahun lagi Striker itu bagaimanapun, dia kini tertarik dengan prospek bermain di Liga Primer Dengan United akan menghadapi persaingan dari orang-orang seperti Arsenal dan Newcastle United untuk mendapatkan tanda tangan pemain tersebut Ossiumen yang dihargai oleh Napoli sekitar 100 juta pun sterling, terikat kontrak dengan klub seri A hingga Juni 2025 Cari back tengah baru Manchester United import dari Spanyol lagi Manchester United nampaknya ketagihan mendatangkan back tengah dari Spanyol Tim berjulik setan merah itu dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa Paul Torres di musim panas nanti dari Villarreal Manchester United punya masalah yang cukup pelik di pertahanan mereka Di musim ini mereka kebobolan banyak sekali sehingga Ten Hag mulai mencari cara untuk memperkuat lini pertahanan timnya Manchester Evening News mengklaim bahwa ada satu back yang sangat disukai Ten Hag Ia adalah back Villarreal Paul Torres Laporan itu mengklaim bahwa Eric Ten Hag sangat menyukai Torres Karena sang back punya kemampuan di atas rata-rata Dia terkesan dengan penampilan Torres di musim ini Apalagi sang back berhasil mematikan pergerakan Robert Landerski di Liga Champions Selain itu dia juga menilai karakteristik permainan sang back cocok dengan taktiknya Jadi dia ingin merekrutnya di musim panas nanti Namun laporan yang sama mengklaim bahwa transfer Torres tergolong cukup sulit di musim panas nanti Villarreal mematuk harga yang sangat tinggi Mereka menginginkan bayaran sekitar 65 juta euro untuk jasa Torres Harga ini dikabarkan terlalu mahal untuk Manchester United Jadi setan merah sedang mencoba melobi Villarreal untuk menurunkan harga ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!